Oke cuy balik lagi sama gue Gani di depan kita sekarang ada water cooling ya dari ID cooling ya ini ID cooling FX 360 RGB white ya kemarin kita sudah ngerakit pakai yang 240 sekarang kita pakai yang 360 ya ini bisa gue bilang FX 240 FX 360 itu watercooling terjangkau tapi kualitasnya udah cakep ya dan selangnya juga panjang temen-temen ya oke dan ada warna putih sama hitam ya Frost Flashflow series ya ini klasifikasi di belakangnya temen-temen udah support sampai 1700 dan AM5 ya ini gue keluarin dulu ya bisa kita langsung tarik ini gua kalau boleh request ke ID cooling ya atau ke brand-brand yang bikin watercooling kalian bikin packaging watercooling jangan susah-susah gini dong dicabutnya PR tuh harus mengeluarkan kayak begini ntar guys gue angkat ke atas aja ini produk dari PT berlian ya PT berlian itu biasanya gua watercooling review atau ngerakit pakai thermal ride juga ya oke nah ada user manual tentunya ya cara pasang Intel AMD ya dan tidak akan susah harusnya oke ini dia isiannya ya pertama kita dapat perbaut-bautan duniawi ya oke ini pasta ya oke kalau temen-temen kemarin nonton rakitan gua yang Frost X25 nya udah pakai yang baru guys yang hitam ini masih yang oran tapi masih sama aja yang penting kan kandungan dalamnya beda di bungkusnya doang oke untuk Intel untuk AMD semua ada di sini ya sampai kom sisir untuk selang watercooling nya juga udah ada ya oke fan nya belum dipasang temen-temen ya dia masih terpisah menggunakan fan harusnya 12025 apa nih ID 12025 M12S ya ini fan udah cakep ya dan di ARGB ya 3 pin 5 volt dan PWM ya semuanya udah ada cewek-cowoknya ya jadi bisa sambung menyambung jadi satu tanpa apa namanya tanpa controller juga bisa oke langsung radiator dan fan nya eh sorry radiator dan waterblok nya lebih seperti ini ya sama sih ID cooling gitu di tengah ini radiator seperti ini selangnya seperti ini ya colokannya juga dia hanya PWM dan RGB ya tidak ada satanya ya jadi ini kalau bisa temen-temen rakit pakai power supply modular yang power supply eh yang sorry ya kalau temen-temen rakit pakai power supply modular yang lakitannya itu nggak ada pakai colokan sata ya ini udah bisa gitu Aduh lepas aja dibet ya ini ya watercooling udah enak temen-temen di harganya ya nanti kalau temen-temen minat linknya gua taruh di deskripsi ya oke segitu aja hatunun terima kasih dan thank you co o o o Terima kasih.